Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh warga Malaysia Terima kasih kurana studi menonton channel ini Channel ini menyampaikan info-info hangat mengenai artis dalam dan luar negara Sebelum saya mula menyampaikan berita-berita terkini Mohon bantu tekan tombol subscribe, like, share dan komen Jangan lupa juga aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan berita-berita hangat terkini Sumber berita dipetik daripada M.Mai KMU.net Samsul sedia lepaskan Putri Sara Samsul kecewa harapan untuk bertentang mata dengan Putri Sara Pada sesi pendamaian di Jawi pagi tadi tidak kesampaian Samsul 139 sedia menimbang permintaan Putri Sara Liana Megat Kamarudin 38 Untuk dilepaskan jika isteri pertamanya itu mahu bersemuka Saya tidak tahu Insya Allah apa yang penting ayo kita berjumpa Katanya kepada pemberita ketika ditemui selepas berakhirnya sesi jawatan kuasa pendamai Di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di sini hari ini Samsul kecewa harapan untuk bertentang mata dengan Putri Sara Pada sesi pendamaian itu tidak kesampaian Saya harap hari ini dapatlah berjumpa Sara Tetapi malangnya proses itu dijalankan berasingan Saya akur dan mengharapkan masalah rumah tangga kami dapat diselesaikan secara baik katanya Samsul yang diwakili sepupu Muhammad Nazri Bagaimanapun menghormati proses Ditetapkan sekalipun menyukarkan mereka Mencari jalan pendamaian Niat saya mengharapkan isteri terima poligami Ini dengan baik kita boleh berbincang Mengenai bagaimana jalan untuk kembali bersama Saya mahu berbincang dalam seminggu Berapa hari kami boleh berjumpa Kalau dia tidak mahu saya tetap ingin berbincang Saya sebenarnya kecewa Namun hanya ikut proses mahkamah Dan mampu buat yang terbaik katanya Samsul berkata keputusan untuk berpisah Bukanlah sesuatu yang mudah Sebaliknya banyak faktor Lain yang perlu diambil kira Orang selalu bertanya kenapa saya enggan Curaikan dia pertama kali Kami adalah pasangan suami isteri Dan lebih tahu urusan rumah tangga Dan hal dalam kain Pencuraian bukan perkara mudah Hakikatnya Ramai orang yang mengalami masalah besar Selepas bercerai seperti Tuntutan Hak penjagaan anak Nafkah Dan macam-macam lagi Sebab itu saya ingin sangat bertemu Sarah Supaya kami dapat berbincang dan menyelesaikan Gemelut rumah tangga dengan baik Dan harmoni katanya Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih